Maria nih, IDP akan berangkat umroh dalam waktu dekat ini. Nah lalu seperti apa nih persiapan dari IDP? Cek di zona. Menjalan ibadah ke tanah suci tentu saja menjadi keinginan setiap umat muslim. Begitu juga dengan penyanyi kelahiran Bogor Indah Dewi Pertiwi. Sebagai persiapan, Indah meluangkan waktu untuk berbelanja kebutuhan umroh di salah satu mall kawasan Jakarta Pusat. Apa saja yang dibeli pelantun hipnotis ini di sana? Let's find out. Aku agak bingung di sini mau cari-cari di toko yang mana, soalnya banyak banget pilihannya dan bagus-bagus. Gak salah ternyata toko mall sini, tapi aku mau coba yang di ujung dulu aja. Mau cari jilbab, disini jilbabnya banyak banget, macam-macam. Apalagi kan sekarang musim banget jilbab yang modern kan, gak boleh terlalu yang pendek-pendek, yang casual tuh gak boleh. Jadi warnanya cukup, cari warna hitam, putih atau keren. Boleh ini? Aku mau ini. Bagus ya. Ini satu. Yang tadi bagus. Ini yang pertama tadi kayaknya? Tadi-tadi enggak? Iya. Ini coba tuh, turun. Aku jadi beli lima hijab. Yang memang panjang-panjang syari. Jadi memang kalau di sana itu gak boleh yang terlalu banyak motif. Terus warnanya juga cuma paling warna putih sama warna hitam. Itu kan lebih simple aja, jadi makanya cepet-cepet. Karena aku paling ribet kalau pake hijab yang ribet-ribet. Jadi kayak susah banget pakenya karena belum biasa. Mungkin kalau yang bermotif bisa dipake saat kita di Indonesia. Di sana itu memang tidak boleh terlalu nyolong. Untuk kita berpake ini, udah polos-polos aja. Nah, ya paling banter kita pake alis doang. Maksudnya pake encil alis. Gak boleh terlalu kayak mau harus mempercantik diri itu gak boleh. Karena di sana itu sebenarnya mungkin diharamkan. Yang kita. People, ini aku dapet mukanya satu. Ini baru ngepas di muka aku. Tadi kayaknya kebesaran banget. Ini aku udah dapet satu ya. Good people, ini kayaknya aku udah dapet semuanya. Senang banget udah bisa hari ini untuk bisa beli keperluan buat nanti. Walaupun ini bukan umroh yang pertama aku. Tapi kayaknya tuh suatu kerinduan banget. Kalau misalnya siapapun itu, kalau udah yang namanya umroh satu kali, pasti kangen dan pengen datang lagi ke sana. Makanya ini aku bener-bener minta banget sama manajemen untuk kasih waktu untuk aku umroh 9 hari di sana. Aduh, mudah-mudahan di sana itu bisa menjadikan umroh yang mabrur. Karena kalau misalnya mabrur itu kan insya Allah kembali ke tanah air dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang lebih dasyatnya dalam hati. Oke good people, doin aku ya buat nanti tanggal 5 besok biar umrohnya di sana lancar, gak ada apa-apa. Makanya deh sekarang itu kontrol emosi biar sampai sana itu bener-bener kayak hatinya tuh udah ikhlas, udah jalaninnya tuh udah, yaudah, ngalir aja kayak air. Ya? Makasih good people. Sampai ketemu lagi ya. Selain persiapan fisik, jangan lupa persiapan mental. Selamat ibadah untuk IDP. Nah good people sekarang saatnya kami untuk pamit undur diri, tapi jangan lupa saksikan kembali N2CM News jam setengah 12 malam nanti. Dan seperti biasa pula, kalau Anda nih punya informasi seperti apa-apa pun ya, yang paling fresh, yang paling grass, dan based on facts, silahkan mention kami di atynews underscore net. Sekali lagi ya, harus berdasarkan fakta, no gossip. Alrighty, thank you very much for watching us and have a great day. Bye, good people. Bye, bye! Terima kasih telah menonton